Bahan bakar yang kita pakai sehari-hari Organisme masa itu yang mati, jasadnya terperangkap dalam lapisan tanah dan bebatuan. Setelah terkubur selama jutaan tahun, sisa organisme tersebut kemudian terurai menjadi hidrokarbon akibat tekanan bumi dan suhu yang tinggi. Hidrokarbon itulah yang kemudian disebut sebagai minyak dan gas bumi. Dalam dunia perminyakan, proses mencari dan mengeluarkan hidrokarbon dari perut bumi ke atas permukaan tanah disebut kegiatan hulu minyak dan gas bumi atau biasa disebut hulu migas. Kegiatan hulu migas terbagi menjadi dua, yaitu eksplorasi dan produksi. Eksplorasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menemukan cadangan migas. Eksplorasi dilakukan dengan beberapa tahapan, antara lain, studi geologi, studi geofisika, survei seismik, dan pemboran. Kegiatan hulu migas yang kedua adalah produksi. Produksi adalah proses mengangkat hidrokarbon ke atas permukaan tanah setelah berhasil ditemukan pada kegiatan pemboran dan dianggap ekonomis untuk diproduksi selanjutnya. Hidrokarbon yang terdiri dari minyak dan gas bumi dialirkan dari bawah ke atas permukaan tanah melalui pipa atau tubing yang sudah disiapkan pada saat pemboran. Proses pengangkatan ini bisa dilakukan dengan cara alami atau natural flow maupun menggunakan alat bantu atau artificial flow. Bigas yang sudah diangkat kemudian dialirkan menuju separator atau alat pemisah untuk memisahkan kandungannya antara gas, minyak, dan air. Untuk lapangan yang produksi minyak, maka minyak bumi murni kemudian dialirkan ke tangki pengumpul dan selanjutnya diproses pada refinery untuk dijadikan berbagai produk bahan bakar seperti bensin, solar, aftur, dan lain-lain. Sementara gas yang dihasilkan akan dialirkan melalui pipa untuk diproses lebih lanjut baik itu dibakar atau flaring maupun digunakan bagi kebutuhan lainnya. Terima kasih telah menonton!